Sukses lampaui target PSSI di Piala Asia U23, Timnas Indonesia dipastikan akan menerima bonus. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji kepada Awak Media di Jakarta Sabtu pagi. Sumarji yang mendampingi perjuangan Garuda Muda sejak pemusatan latihan di Piala Asia U23 hingga playoff kualifikasi Olimpiade tersebut menyebut seluruh personel Timnas akan menerima bonus. Meski demikian Sumarji enggak merinci mengenai nominal dan bentuk dari bonus ini. Sebagai catatan, PSSI menargetkan Timnas lolos ke delapan besar Piala Asia U23, sementara hasilnya mampu melampaui target. Garuda Muda menduduki peringkat 4 Piala Asia, apalagi ini merupakan debut Indonesia di kancah Piala Asia U23. Kalau bonus itu yang pasti sudah ada, ya sudah ada. Saya selama ini kan tidak pernah juga, kami tidak pernah juga menyampaikan tentang itu. Ya, yang pasti adalah. Untuk membangkitkan motivasi teman-teman? Oh ya, sepak bola itu kan kita mau ngomong keras seperti apapun, kalau tidak ada bonusnya ya kan enggak semangat. Dari mana mungkin dari mana? Ya, penting adalah ya. Terima kasih.